Waktu itu ingat gak sih pertama kali akhirnya memutuskan untuk oke deh kita ikut ajang stand up comedy tahun berapa terus paling sukses itu dapet viewersnya berapa? Dulu itu awal mula terbentuknya stand up Medan itu 2011. 2011, wow oke. Iya 2011, waktu itu ada salah satu IU di Medan mau bikin acara stand up comedy ngundang bintang tamu Ernest Prakasa dari Jakarta. Nah Ernest waktu itu juga masih baru ikut kompetisi salah satu stasiun TV, datanglah ke Medan. Nah Ernest bilang gitu, ternyata stand up comedy itu sebelum gestarnya main, kalau bisa ada openernya lah istilahnya, bintang pembukaannya yang dari lokal. Opening act gitu ya? Opening actnya dari lokal, sementara di Medan sendiri waktu itu belum ada stand up comedy. Jadi siapa kira-kira yang ngebuka gestar dari Jakarta ini biar gak garing harus ada yang dari lokal. Waktu itu IU-nya rapat lah, ngumpulin beberapa penyiar radio. Karena dianggap penyiar radio kan udah biasa ngomong tuh, udah biasa cuap-cuap. Yaudah ngomong apa aja lah stand up comedy lucu gak lucu yang penting naik kayak gitu. Nah kebetulan aku salah satu waktu di acara itu aku buzzer, buzzer Twitter. Dulu kan kalau ada acara-acara buzzernya lewat Twitter. Lewat Twitter ya, iya iya iya. Nah aku kan lumayan banyak tuh followernya waktu itu di Twitter. Jadi di Twitter juga aku sering bikin-bikin tweet-tweet lucu kayak gitu. Jadi sama IU-nya disuruh naik. Udah kalau enggak Mbak Be naik aja buat opening Air Masa Makasa gitu. Aku kan gak pernah stand up comedy. Gak apa-apa tapi di Twitter biasanya lucu. Masa naik bentar aja gak mau katanya gitu. Terus dia bilang yang paling penting dia bilang ini dibayar. Nah itu yang... Mohon maaf ya pemirsa UUD. Ujung-ujungnya duit ya kan. Itu yang menggerakkan hati gitu. Wah ternyata dibayarnya lumayan. Dulu kan zaman masih kuliah dapet duit lumayan kan. Iya lah. Cuman cuap-cuap doang. Sebentar doang cuman mintanya cuman 2 menit, 3 menit. Dikasih duit yaudah akhirnya aku mau tuh naik. Nah setelah naik. Alhamdulillah responnya bagus. Orang pada ketawa. Padahal aku tuh belum tahu teknik stand up tuh. Masih apa ya. Masih ngomong biasa aja kayak. Nyapa-nyapa gini. Ternyata kayak ngemsi lah ibaratnya kan. Iya. Nah ternyata responnya bagus tuh. Nah dari situ mulai. Wah enak juga ya ternyata di atas panggung dilihat orang banyak. Terus orang pada ngerespon dan ketawa tuh. Ada perasaan seneng gitu. Pas turun panggung tuh puas. Akhirnya dari situ ketagihan nih. Yuk kita. Kan belum ada stand up komedi nih di Medan. Salah satu juga ada temen yang menggerakkan kan. Kita bikin komunitas stand up komedi aja yuk gitu. Terima kasih. Isu kebangkitan perkayu ini dihentikan. Medcom.id. A part of Media Group News.